Gilbert Agius senang PSIS tetap di empat besar. PSIS Semarang sukses melanjutkan tren positif di Pekan 14 Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Jatidiri, PSIS berhasil menang atas PSM Makassar dengan skor 21, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Dua gol PSIS dicetak oleh Gali Freitas dan Vintinho di babak pertama. Sedangkan PSM memperkecil kedudukan di babak kedua lewat gol Kenzo Nambu. Pelatih PSIS Gilbert Agius mengaku senang dengan kemenangan sore ini, ia mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang sukses mempertahankan kemenangan. Saya senang dengan tiga poin ini, tapi di babak kedua harusnya kita bisa mengakhiri laga lebih cepat, kata Agius dalam keterangan yang diterima detik jateng dalam sesi jumpa persusai laga. Pelatih asal Malta itu juga bersyukur hasil ini membuat timnya naik ke peringkat ketiga kelasemen sementara. Sementara pemain PSIS, Vintinho menuturkan kemenangan ini cukup penting bagi timnya yang sedang bersaing di papan atas. Vintinho juga senang akhirnya bisa mencetak gol untuk PSIS musim ini. Saya senang dengan kemenangan ini, kami terus bersaing di papan atas. Namun yang penting kami terus belajar dan terus improve untuk bermain lebih baik. Saya cukup senang cetak gol karena lama tidak masuk starting line up, gol ini tidak hanya penting untuk saya tapi juga untuk tim, tuturnya. Disinggung apakah cukup nyaman dengan posisi anyar saat ini, ia mengaku semuanya diserahkan kepada pelatih. Saya tidak masalah bermain dimanapun, coach yang lebih tahu saya bagus bermain dimana. Yang penting saya bisa membantu tim bermain baik, pungkasnya. Bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi bersedia tebus transfer Ramadan Sananta dari Persis Solo. Menjelang bursa transfer paru musim 2023-2024, bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi sudah buka-bukan mengenai pemain bidikannya. Tak tanggung-tanggung, Yoyo Sukawi bahkan menegaskan bersedia menebus transfer striker timnas Indonesia Ramadan Sananta dari Persis Solo. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Gossip Bola at Liga Garis Bawadagelan pada, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Bos PSIS Semarang yakni Yoyo Sukawi mengatakan bahwa PSIS membutuhkan striker tambahan, dia secara terang-terangan menyatakan minat kepada Ramadan Sananta. Sementara itu, Yoyo Sukawi pada potongan video yang diunggah akun Instagram tersebut mengaku akan mengajukan transfer untuk bisa mendatangkan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta boleh juga, kontraknya dipersis sampai kapan ya? Setahun, berarti mungkin kita akan ajukan transfer ke Sananta. Cocok ini, Sananta ini sangat pas kalau diduetkan dengan Carlos Fortes, gantian dengan Septian David, ini akan membuat performa PSIS lebih baik, kata Yoyo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.